Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Depak bola Indonesia yang sedang berduka, soalnya juara Liga 1 2020 ternyata tidak bisa main di Liga Champions Asia 2021. Bermain di Liga Champions Asia merupakan gengsi tersendiri bagi setiap klub di belahan Benua Asia. Pasalnya, sama seperti Liga Champions Eropa, ajang tersebut merupakan tempat berkumpulnya jawara-jawara di masing-masing Liga Negara Asia. Oleh karena itu, bermain di Liga Champions Asia menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi tim Indonesia yang biasanya diwakilkan oleh juara Liga 1. Di Liga Champions Asia musim ini, Bali United yang mendapat kehormatan tersebut. Namun untuk Liga Champions Asia 2021, ternyata juara Liga 1 tidak bisa mendapat jatah. Alasan dibalik mengapa tim-tim Liga 1 tidak mendapat jatah untuk bermain di Liga Champions Asia 2021 adalah rangkin klub Indonesia di AFC Merosot. Berdasarkan regulasi dari AFC sebagai induk sepak bola Asia, hanya ada 12 negara di zona timur yang berhak mengirimkan wakilnya di LCA. Untuk Liga Champions Asia 2020, rangkin dari kompetisi Liga Indonesia masih berada di posisi ke-11, sehingga itu menjadi alasan Bali United masih bisa mengikutinya pada musim ini. Namun cerita berbeda untuk musim depan, soalnya rangkin kompetisi Liga 1 turun peringkat ke-13, yang artinya terlempar dari 12 besar yang menjadi batas akhir untuk bisa main di Liga Champions Asia. Ke-12 negara yang mendapat jatah untuk main di LCA 2021 adalah Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Australia, Filipina Korea Utara, Vietnam, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Myanmar. Sebagai informasi, perhitungan koefisien rangkin AFC itu dihitung berdasarkan performa tim Liga 1 di LCA 4 tahun lalu. Dengan kata lain, menghitung bagaimana performa tim Liga 1 yang bermain di Liga Champions Asia sejak 2016 hingga 2019. Lantas jika begitu, juara Liga 1 2020 yang mendapat jatah Liga Champions Asia 2021 akan bermain di mana? Secara tragis, juara Liga 1 musim ini berdasarkan aturan AFC hanya akan bermain di Piala AFC 2021 dengan langsung bermain di babak grup. Untuk wilayah timur, Indonesia sendiri masih berada di posisi kelima dari sembilan besar negara Asia. Karena menempati posisi kelima, maka Indonesia dapat mengirimkan dua wakil ke Piala AFC, di mana salah satunya adalah juara Liga 1. Sedangkan satu slot sisanya akan menjadi milik juara Piala Indonesia 2021. Juara 2 Liga 1 bisa juga mendapatkan jatah untuk bermain di Piala AFC jika yang juara Liga 1 ternyata juga menjadi juara Piala Indonesia. Terlepas dari itu semua, sesungguhnya melihat tidak adanya wakil Indonesia yang bermain di LCA 2021 menjadi duka tersendiri. Pasalnya sejak 2018, selalu ada satu tim Indonesia yang berhak bermain di Liga Champions Asia, meski itu dari babak kualifikasi. Namun sebenarnya masih ada jalan terakhir jika kita ingin melihat tim Indonesia berkipra di Liga Champions Asia. Satu-satunya jalan itu ada pada tim Bali United dan PSM Makassar yang harus juara Piala AFC musim ini. Untuk mendapat tiket lolos kualifikasi LCA 2021, patut dicatat bahwa itu adalah jatah untuk juara Piala AFC bukan juara Liga 1. Kesimpulannya saat ini kita berharap agar tim Bali United atau PSM Makassar ada yang mampu melangkah jauh di Piala AFC demi menyelamatkan muka sepak bola Indonesia. Sebuah misi yang cukup menantang mengingat dalam 2 tahun terakhir tim-tim Liga 1 selalu terhenti langkahnya di semifinal Sona Asia Tenggara. Tapi apapun itu kita tetap perlu mendukung dan berharap bahwa ada salah satu dari Bali United atau PSM Makassar yang bisa berbicara banyak musim ini di Piala AFC. Terima kasih telah menonton!